Intro Dinas Perhubungan Kabupaten Cerbon menyulap Taman Parkir Sumber menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bertajuk Katon Food Court, Taman Parkir kini menyediakan beragam wahana permainan keluarga, salah satunya kereta kencana listrik. Hanya dengan 25 ribu rupiah, pengunjung Taman Parkir bisa menikmati suasana malam berkeliling kawasan perkotaan sumber menggunakan kereta kencana listrik ini. Selain kereta listrik, banyak juga UMKM yang menyewakan kendaraan mini yang bisa disewa oleh pengunjung Taman Parkir. Katon Food Court yang ada di Taman Parkir ini juga menjajakan beragam menu jajanan lengkap yang bisa dicoba oleh para pengunjung. Terlebih, ada live music yang mengiringi dan menambah kesan santai menikmati suasana malam. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cerbon Hilman Firmansyah, Katon Food Court menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjadikan Taman Parkir sebagai pusat kegiatan masyarakat. Selain fungsinya, sebagai kantong parkir untuk menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Saya tarik, termasuk salah satunya yang di belakang kami ini ya adanya mobil hias gitu kan, mobil kereta kencana listrik. Dan juga sekarang sudah ada musik ya, bagelar musik juga dari perkumpulan musisi. Kemudian sebagian juga Alhamdulillah ada Katon Food Court, di KFC Katon Food Court, yang dimana gabungan para pedagang kaki lima ini hadir di Taman Parkir. Termasuk ada beberapa permainan anak-anak yang memang salah satu upaya untuk menghidupkan Taman Parkir ya, salah satunya ini. Sementara, salah seorang pengunjung mengapresiasi Taman Parkir yang dibuat multifungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat seperti ini karena dianggap sukses untuk membantu peningkatan ekonomi UMKM dengan menyediakan tempat rekreasi murah bagi masyarakat. Dengan adanya Taman Parkir ini, karena orang-orang yang kumpul gitu, syaratur rahmi di sini, ada ikatan keluarga di sini, kayak semacam kumpul, bersama keluarganya, jadi ada suasana romantis dan nyaman di sini. Jadi itu untuk melengkapi yang orang tuanya bisa kumpul, anak-anaknya bisa main gitu tuh. Jadi kan ada ikatan yang saling menguntungkan lah, orang tuanya bisa berkomunikasi, bisa silaturahmi dengan baik, anak-anaknya juga terjaga dengan fasilitas yang diberikan di sini. Kendati Katon Food Court Taman Parkir sumer ini bersifat sementara, namun Dinas Perhubungan Kebupaten Cerbon berkomitmen untuk menciptakan pusat-pusat kegiatan masyarakat yang ramah dan asik. Di antaranya dengan menginisiasi Katon Food Court yang diharapkan nantinya bisa dikembangkan dengan pemenuhan sarana dan fasilitas tambahan lain. Muhammad Solihin, RCTV, Cerbon.